Halo, saya Steven Stinaud dari UB Sistem Pomasi. Saya akan menjelaskan apa itu New Normal Life dan apa saja hal-hal yang harus kita pahami dari New Normal Life. New Normal Life atau kehidupan normal baru. Berikut ini protokol kesehatan New Normal Life. Menggunakan masker saat berpergian. Jangan menggunakan masker muka. Selalu menggunakan hand sanitizer dimanapun. Hindari dari tempat yang ramai dan jangan lupa menjaga jarak minima 1 meter. Ingat selalu mencuci tangan setelah berpergian untuk menghindari dari virus-virus. Jangan lupa untuk segera mandi untuk membersihkan virus dari luar. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas orang raga setiap pagi untuk melatih kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani. Jangan lupa untuk tetap stay at home, stay safe, and stay healthy. Media About New Normal Life Jangan lupa untuk mencari dan mencari menanggiban. When and girl who walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed Got that sunshine on my Sunday bed Don't forget to wear a mask when you go outside Hi guys, saya Jessy Skada dari Prodi Hukum Masker Tisu basah Jika tidak ada air dan sabun, gunakan tisu basah untuk membersihkan tangan kalian dari kuman Tisu kering Gunakan untuk membersihkan tangan dari persihkan air seperti bersin atau batuk Hand sanitizer Umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan Air botol dan juga peralatan makan Never forget, okay? Lalu pemerintah mewajibkan cek suhu Setelah berpergian, gunakan antiseptik Buang masker kotong sampah dan cuci tangan untuk menghindari penyebaran virus Lepaskan baju yang dipakai pada server pergian dan mandi untuk membersihkan diri Jangan lupa olahraga walaupun hanya di rumah ya Terima kasih Hai guys, perkenalkan nama saya Jaslina Salam mahasiswa UIB dari kelompok Communication Skills 2 Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu corona secara singkat dan bagaimana cara menghindarinya Pertama, apa itu corona? Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan Kemudian akan dilanjutkan dengan infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian Untuk menghindarinya, simaklah video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika sedang berpergian keluar, selalu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun kehabis memegang barang atau benda, dan yang terakhir, selalu menjaga jarak dengan orang sekitar minimal 2 meter. Itulah beberapa tips yang harus kita lakukan agar terdapat perlindar dari penularan COVID-19. Terima kasih. Halo guys, saya Fiona dari program studi manajemen. Hari ini saya akan share secara saya menjalankan new normal life. Penasaran gimana caranya? Yuk ikutin terus video ini. Pastikan selalu memakai masker setiap saat ketika masih di luar. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik dengan menggunakan sabun. Bisa juga membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Jika memiliki hand sanitizer cair seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam botol kecil, dan disemprotkan kepada bagian depan dan belakang uang setiap setelah kerja, karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang penuh dengan rumah. Jika kalian ingin keluar, jangan lupa membawa masker sadangan, hand sanitizer spray, dan hand sanitizer gel. Jika kalian sedang mengandri atau sedang menunggu di suatu tempat, jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang lain. Terima kasih telah menonton! inches maneras satu alat pakai kare. jika kalian ikin melakukannya kalau jelur? Jalinya menunggu uang setiap setelah hati-at tra lys alle yana tepat na per time. Hai semuanya, saya mengajarkan cara suci tangan yang baik dan benar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay safe and stay healthy. Halo semuanya, nama saya Hernando dari Communication Skill 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu New Normal Life. Berikut ini penjelasannya. Apa itu New Normal? New Normal adalah skenario pemerintah dalam penanganan virus COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Langkah-langkah menghadapi New Normal Life Langkah pertama, selalu mengenakan masker ketika kita sedang berpergian dan hindari kota langsung dengan orang sekitar agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Langkah kedua, membawa hand sanitizer. Sebelum dan sesudah kita melakukan kontak dengan daerah sekitar, selalu ingat untuk menggunakan hand sanitizer. Langkah ketiga, jika pulang dari luar, segera mencuci tangan dan mandi agar lingkungan rumah tetap bersih. Sekian video tentang New Normal Life dari saya. Hai, nama saya Christina dari Prodiakutansi. Saya ingin membahas tentang New Normal. Apa itu New Normal? Menurut pemerintah Indonesia, New Normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Apa saja protokol yang harus dilaksanakan pada kehidupan New Normal? Yang pertama, gunakan masker jika berada di luar. Yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Jika kalian berada di luar, dapat menggunakan hand sanitizer atau tisu basa. Yang ketiga, harus jaga jarak dengan orang lain. Ayo lawan corona, lakukan protokol. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Meldasari, saya dari Prodi Management. Saya akan menelaskan beberapa hal tentang New Normal. New Normal adalah perubahan pelaku tetap menjalani keaktifitas normal, namun tetap menyeramkan protokol kesehatan di pencegah penuluran COVID-19. Ada pun protokol yang harus kita arti jika melakukan aktivitas di luar rumah. Satu, menggunakan masker. Berjaga jarak bagi orang di sekitar. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jika di luar rumah, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. えkulkit. Tonton!